Sudah ada pada segmen Ramadhan Diaspora pagi ini kita pantau bagaimana diaspora Indonesia berpuasa di Kelantan, Malaysia. Sudah ada Mbak Martika di sana. Mbak Martika selamat pagi bagaimana jalannya puasa di Kelantan pada tahun 2023. Silahkan Mbak. Ya selamat pagi Mas El. Alhamdulillah ya sekarang tahun ini puasa di Kelantan, Malaysia itu sudah seperti sebelumnya. Ya dari yang sebelum pandemi kan pada waktu saat itu banyak sekali aktivitas yang tidak dibenarkan. Tapi Alhamdulillah tahun ini sudah kembali normal. Contohnya seperti Tarawih, kemudian Bazar Ramadan, kemudian aktivitas yang ada di masjid. Oke. Nah tadi juga dikatakan ada bazar nih Mbak Martika. Seperti apa bazar di sana? Oh bazar Ramadan hampir sama ya seperti di Indonesia menjual pelbagai makanan dari makanan yang ringan sampai makanan yang berat. Oke. Nah kalau bicara mengenai makanan ini kan pasti berbuka puasa ada yang favorit mungkin dari Mbak Martika atau mungkin yang khas dari Kelantan, Malaysia. Kira-kira apa sih Mbak? Boleh diceritakan. Oke. Kalau di Kelantan itu yang makanan khasnya itu nasi kerabu ya. Nasi kerabu. Mungkin Mas El pernah dengar nasi kerabu itu, nasinya itu berwarna biru. Kemudian disediakan oleh ulam-ulaman sayur. Kemudian di situ ada sambal khasnya itu kita sebut budu ya. Budu itu diperbuat dari ikan teri yang difermentasikan. Seperti itu. Oke oke. Kalau dari Mbak Martika sendiri kan ini itu makanan khas dari Kelantan. Kalau untuk menu berbuka puasa dari Mbak Martika ini apa yang biasanya disiapkan saat berbuka puasa? Oke. Kalau untuk menu buka puasa saya sendiri ya saya lebih memilih makanan Indonesia ya. Karena ya walaupun saya udah hampir 15 tahun disini tapi memang saya masih mencari makanan Indonesia juga. Biasanya apa Mbak Martika itu? Biasanya saya masak masakan Indonesia contohnya gadu-gadu, kemudian soto ayam, ya seperti itu. Kalau yang, itu kan biasanya yang dimasak oleh Mbak Martika ini. Kalau misalnya makanan yang dikangenin nih sama Mbak Martika dari Indonesia ada nggak sih? Wah, kalau makanan yang dikangenin di Indonesia itu banyak sekali ya. Karena Indonesia itu terkenal kan dengan kulinernya seperti itu. Kemudian kebetulan juga saya dari Bandung ya. Bandung itu kan nomor satu kulinernya itu. Ya makanan seperti contohnya takjil ya. Kalau pada bulan Ramadan ya mungkin berbeda ya takjil disini dengan yang disana. Disana itu ada berbagai macam kolak disediain kan, segala macam bubur. Kalau disini tidak begitu ada ya kolak yang seperti itu. Kemudian dari kue-kue tradisionalnya pun berbeda juga seperti itu. Oke, berarti Mbak Martika ini orang Sunda ternyata. Ya, betul. Nah, Mbak Martika tadi kan sempat menceritakan bahwa 2023 ini berbeda dengan bulan puasa 2022. Dan kalau bicara mengenai soal Tarawih, udah tidak ada lagi pembatasan di Kelantan? Kalau untuk Tarawih pada tahun ini tidak ada pembatasan sama sekali. Tapi pemerintah Malaysia itu masih mengingatkan untuk orang awam yang pergi ke masjid, mereka menjaga diri masing-masing. Contohnya ketika berada di kawasan yang memang betul-betul ramai, pakailah mask atau untuk orang yang beresiko tinggi seperti itu. Jadi itu lebih ke diri masing-masing ya sekarang ya. Oke, berarti memang dari diri sendiri memang harus tetap menjaga kesehatan. Iya, betul ya. Oke, oke. Nah, kalau dari kedutaan sendiri Mbak Martika, apakah ada acara open house mungkin buka bersama atau bagaimana? Oke, kalau untuk kedutaan sendiri, kedutaan itu kan lokasinya itu berada di KBRI Kuala Lumpur ya. Kemudian kedutaan juga ada di Johor, itu mungkin konsulat ya dengan ada di Pineng. Nah, kebetulan saya itu di Kelantan ya. Agak sedikit jauh posisinya. Mereka memang ada buka open house atau buka puasa bersama seperti itu, tapi memandangkan lokasi saya itu agak sedikit jauh, sehingga saya tidak ke sana. Oke, baik. Mbak Martika, mungkin terakhir ya, ada nggak sih rencana mau mudik ke Indonesia tahun ini? Rencana itu selalu ada ya, tapi pelaksanaannya itu ya yang agak sedikit susah ya. Baik, baik. Mbak Martika, terima kasih sudah bercerita dengan pemirsa Kompas TV pada pagi hari ini. Selamat menaikan ibadah puasa, semoga sehat selalu Mbak Martika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.